assalamualaikum oke kita lanjutkan nah di video ini kita akan belajar ini ya menggunakan pagination jadi disini kan kita ngambil semua data kan ini ya user all jadi kalau kita get data user oke ini semuanya ya tanpa adanya pagination nah jika kita gunakan pagination jadi seperti ini paginate kemudian kita misalnya kasih empat ya oke tiga saja dulu ya ini tiga kemudian kita akan sudah gunakan user resource nah lalu kalau kita send nah ini cuma tiga nih 1 2 3 oke nah pagination nya mana Hai nah untuk menggunakan pagination kalau kita gunakan user resource berarti kita mesti buat disini ini ya resource gini saja oke ini juga kita gunakan yang collection kalaupun yang seperti ini kayak new user resource ini enggak perlu ya karena ini cuma satu data saja kan Oke jadi yang collection collection itu yang kita gunakan resource Oke nah kita coba send Oke dapat ya ini jadi ada ada current page nah ini data perspek url jadi disini link pagination nya ya ini linknya ya oke ini previous ini ah numbernya nih number halaman kemudian ini untuk next nah dari data pagination ini nah frontend sudah bisa kita membuat sebuah link pagination Oke begitu ya jadi cukup mudah kita tinggal tambahkan fungsi resource disini ya oke demikian tutorial kita untuk mengatasi pagination dengan user resource Terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer selamat menikmati